Kalian harusnya sih nyesel kalau kalian enggak rakit PC ini. Rakitan 5 jutaan estetik oke dan hemat daya. Bagaimana besinya? Let's go! Jadi sekarang kita mau rakit PC dengan budget 5 jutaan aja yang enggak bikin listrik kalian jebol. Pas banget buat kalian yang tinggal di kos-kosan. Atau mungkin kalau KWH-nya rendah mungkin 900 VA atau 450 VA. Dan mungkin bagi kalian yang takut tagihan listriknya jebol. Secara estetik oke. Ya karena casingnya kita pakai dari NJK Nemesis. Dan secara performa masih bisa dipertimbangkan. Enggak usah buah-buah sih langsung kita bahas komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama ke prosesornya. Prosesor ini enggak asing lagi. Udah ada beribu-ribu video yang bahas prosesor ini. Ya makanya mungkin ini video yang seribu sekian ya. Prosesor ini prosesor yang hemat daya. Performanya oke dan jelas IGPU-nya bersaing. Yaitu Ryzen 5600G. Beberapa waktu lalu Ryzen 5600G adalah prosesor yang paling dicari seantara dunia ya. Karena overall emang bagus. Dan secara spesifikasi oke. Walaupun sekarang Ryzen 5600 udah ada pembarunya. Tapi 5600G ini masih sangat worth it sekali untuk dibeli. Nah dari spesifikasi singkat yang bisa kalian lihat di layar. Kelihatan banget kenapa ini prosesor banyak dicari. Dari dia yang punya 6 core 12 treat. Clock-nya tinggi. Bisa di OC. Catch-nya lumayan gede. TDP-nya cuma 65W. Yang udah jelas ini akan menghasilkan panas yang tidak banyak. Dan konsumsi daya yang sedikit. Dan juga udah disertai dengan IGPU dengan 7 core. Tetapi memang prosesor ini bukan tanpa celah ya. Ryzen 5600G masih menjalankan PCIe Gen 3. Dan juga dengan kodename CZAN. Emang performanya agak tertinggal dibandingkan dengan saudara-saudaranya 5600 dan 5600X. Berbicara tentang GPU-nya jelas kita pakai IGPU-nya Ryzen 5600G. Emang kalau dibandingkan dengan dedicated GPU. Emang agak sulit bersaing ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini konteksnya IGPU. Ini menjadi salah satu yang terkencang. Apalagi kalau cuma dibandingin sama Intel UHD Graphic. Secara performa cukuplah untuk gaming ya. Gaming kompetitif di 1080p. Dan untuk triple E ya menyesuaikan resolusi dan preset. Untuk mendinginnya kita pakai cooler bawaan dari AMD aja ya. Karena sangat cukup untuk menjaga temperatur Ryzen 5600G di suhu yang optimal. Next untuk motherboardnya kita pakai Asrock B550M ya. Karena di harga yang terjangkau kita bisa dapat motherboard B550M. Tapi bagi kalian yang ingin lebih budget friendly. Kalian bisa ganti ke B450M, A320M atau bahkan A520M. Nah untuk RAM-nya kita pakai 16GB jelas. Karena IGPU akan mengambil jatah RAM untuk digunakan menjadi VRAM. Yang udah sewajarnya kita ambil RAM yang agak luas ya. Di sini kita pakai RAM dari XPG yaitu D35DDR4 dengan speed 3200MHz. Oh iya, ini GPU sangat dipengaruhi oleh speed RAM. Jadi akan sangat membantu dan akan sangat bagus jika kita mengambil RAM dengan speed 3200MHz ke atas. Dengan timing yang ketat. Nah RAM ini bisa kita dapatkan di harga 700.000 Rupiah saja. Untuk storage-nya kita pakai Team Group MP33 ya. Yang setengah terabyte, 500GB. Ada di harga 553 aja. Ini udah NVMe Gentry yang speed-nya lumayan. Nah untuk power supply, ya sebenarnya itu nggak harus pakai FSP yang ini juga gitu. Kalian bisa pakai power supply yang murah, bahkan yang 100.000 juga cukup. Atau mungkin cari PSU yang terjangkau 200.000 bekas. Atau bahkan PSU Korea juga itu bisa. Karena ya cuma ngangkat si processor ini doang. Tapi karena gue di sini cuma adanya power supply ini, FSP HV Pro 550W, maka ya gue pakai ini. Nah PSU ini bisa di kalian dapatkan di harga 700.000 Rupiah saja. Selanjutnya untuk casing. Nah ini nih, case cantik dari NJK Nemesis. Yaitu NJK Nemesis Elixir T25. Ser estetik ini oke banget. Depannya pakai material ABS dan ada RGB strip-nya. Di sampingnya juga ada tempered glass. Untuk ukurannya memiliki panjang 320, lebar 180, dan tinggi 410 mm. Nah untuk bagian coolernya itu kalian harus perhatikan, nggak boleh lebih dari 160 mm. Dan panjang GPU-nya itu maksimal 280 mm. Casing ini juga support MOBO ITX, MATX, sampai ATX. Jadi dari ukuran yang kecil sampai yang besar ini support. Nah dia juga ada dust filter teknologi, yang bisa mengurangi debu masuk PC kalian ya. Dan dust filter-nya ini magnetik, jadi bisa dipindah-pindah. Nah AIO-nya ada di atas depan. Cukup lengkap ya. Yang pertama ada USB 3.0 1 biji, dan USB 2.0 2 biji. Ada HP Audio, dimana ini kombo ya mic dan headset. Dan ada Audio Port, ada Power Button, LED Indicator, dan Reset Button. Nah casing ini juga support water cooling, dimana kalau kalian mau rakit, pakai water cooling EIO itu bisa. Pemasangan PSO-nya ada di bawah, dan juga pen RGB terpasang 1 biji. Ya walaupun bisa dipasang lebih banyak, tapi karena gue punya cuma 1, yaudah pasang aja 1 biji. Untuk membantu airflow, buang angin ke belakang. Yang kalau di total, itu totalnya sekian ya. 5 juta something. Oke langsung kita lanjut ke segmen test, ya dimana kita pertama pakai 3DMark EDX11, bisa mendapatkan grafik skor 4157, dan B6 skor 20277. Dan 3DMark Time Spy mendapatkan grafik skor 1298, dan CPU skor 6646. Lanjut kita coba render 3D di Blender, itu bisa menyelesaikan BMW 27 dengan menggunakan GPU itu. Waktunya 4 menit 28 detik, dan kelas ROM itu 10 menit pas, itu selesai. Next, kita game test yang pertama RDR2. Kita pakai in-game benchmark, karena ini game bukan face-face, ya rasa-rasanya RDR2 masih bisa dimainkan di resolusi 720p sampai 900p dengan preset low. Kalau kita naikkan ke 1080p, fps-nya gue rasa udah kurang playable dengan rata-rata fps itu. Di 1080p, 24 fps, 900p, 34 fps, dan 720p itu 40 fps. Nah, begitu juga untuk Horizon Zero Dawn. Preset graphic low, di mana rasa-rasanya lebih nyaman dimainkan di resolusi 900p dan 720p, ya, dengan rata-rata fps. Kalau 1080p itu ada di 24 fps, 900p itu ada di 36 fps, dan 720p itu ada di 45 fps. Oke, next, selanjutnya Monster Hunter World, di mana ini mendapatkan fps yang lumayan oke dengan resolusi 1080p preset low. Cukup lah ya, dengan fps 30 fps rata-rata, karena emang fps-nya nggak begitu cepat. Selanjutnya, kita ke game kompetitif, ya, yang agak berat pertama, yaitu The Vinyl, ya, konsepnya baru dan fresh. Dengan grafik low, bisa mendapatkan fps rata-rata, 1080p di 28 fps rata-rata, dan 720p itu ada di 49 fps rata-rata. Ya, bahkan di 720p pun, ya, sayangnya masih belum kekejar 60 fps. Oke, lanjut CS2, untuk mendapatkan fps playable, at least bisa di atas 60 fps di resolusi 1080p. Kita harus taruh grafik preset di low, ya, di mana kita bisa mendapatkan fps itu rata-rata 79 fps. Next, kalau run, kalau ini sih udah nggak begitu berat ya, game dengan resolusi 1080p, kita bisa mendapatkan fps itu kalau low ada di 90-100 fps, dan high itu 80-90-an fps. Nah, saat pengetesan, ya, walaupun menggunakan CPU caller bawaan, temperaturnya terjaga, ya, di bawah 80 derajat Celcius saat full load. Ya, ini pun berjalan basic tanpa di-tuning. Untuk power consumption-nya sendiri, ya, PC ini termasuk hemat daya, lagi-lagi hemat daya. PC ini saat nganggur hanya mengkonsumsi 30 Watt, kalau kalian menganggur itu mengkonsumsi APBN negara. Aih, hehehe, nggak, nggak. Dan saat full load, PC ini hanya mengkonsumsi 80 Watt saja, maksimal. Dengan 5 juta aja dapet PC estetik ini, cakep dan hemat listrik. Ini emang nggak ada obat, sih. Pas banget buat kalian yang masih ngekos, listrik rumahnya suka turun kalau nyalain PC, dan bagi kalian yang takut, ya, tagihan listrik yang jebol, atau mungkin bagi kalian yang suka dimarahin. Maknya, karena PC-nya dibilang ngabisin listrik, ini, ini nggak ngabisin listrik. Mengingat, PC ini saat full load, hanya mengkonsumsi daya 80 Watt saja. Ini sih, good banget ya, buat kantor, buat kasir, atau buat ngapain aja, bahkan buat gaming dan buat editing, sebenarnya udah oke. Tapi ya, jelas, bagi kalian yang tasknya berat, dan dirasa butuh upgrade VGA Card, kalian bisa tambahkan VGA Card. Karena power supply yang kita gunakan, juga bakal memadai, dan cukup untuk kalian tambahkan VGA Card. Ya, siap banget lah, kalau ditandam sama VGA Card-VGA Card terbaru, atau yang mungkin agak lama, mungkin kayak RX 6700 XT, 6800, atau mungkin 7700, atau mungkin RTX 4060, 3070, dan sebagainya. Yah, itu dia rakitan PC 5 jutaan kita. Kalau kalian mau dirakitin seperti ini, boleh kalian DM GONAMTEK, nanti akan kita rakitin. Dan kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian like videonya, kalau kalian tidak suka. Semoga kalian nggak bisa beli PC. Dan bagi kalian yang nggak like, dan nggak dislike, dan belum subscribe, semoga kalian diberikan hidayah. Terima kasih sudah menonton KUNAMTEK, sampai habis, and always, see you next time. Wassalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax